Ditemui di kantor KPAI kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Komisioner KPAI Retno Listiarti mengapresiasi langkah dinas mendirikan kota Probolinggo yang mencopot Kepala TK Kartika Hartati atas kasus pawai siswa TK bercadar dan membawa replika senjata. Menurutnya, atribut cadar hitam dan membawa replika senjata bukanlah hal lazim untuk dipertontonkan, apalagi dilakukan oleh anak-anak. Untuk itu, kasus siswa TK bercadar dan membawa replika senjata ini tidak boleh dianggap remeh dan harus menjadi perhatian dinas serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. KPAI berharap pihak sekolah lebih selektif menggunakan atribut untuk karnaval. KPAI tetap akan datang ke kota Probolinggo untuk melakukan investigasi pada Senin depan untuk mengetahui apakah benar ada kelayayan atau ada unsur kesengajaan. Kita semua khawatir. Kita ini dari awal ketika Merdeka sudah menjadi bangsa yang majemuk. Dan sebagai bangsa yang majemuk, kita tentu ingin menitipkan pada generasi penerus kita, generasi muda, anak-anak kita sekarang, untuk menjalankan estafet kepemimpinan bangsa ke depannya. Dan itu haruslah anak-anak yang menghargai perbedaan, hidup dalam keragaman, saling mencintai sesama manusia, menghargai hak asasi manusia, dan tentu saja memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Itu yang harus ditanamkan untuk anak-anak. Sebelumnya, beredar video viral pawai anak TK bercadar dan menggunakan replika senjata. Kasus ini berujung pencopotan Kepala Kartika 569 Hartati, karena dianggap lalai selaku pihak yang bertanggung jawab atas memakai jubah cadar dan replika senjata dalam karnaval HUT RI ke-73 di kota Probolinggo, Pekanlalu. Iman Bujiono, JTV